Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita Yang saya dapatkan dari akun twitternya At Penulis Malam 94 Cerita ini berjudul Pesugian Penumbal Keluarga Tau selama-lama Kita ke ceritanya 2014 Pagi itu bisri Adik dan nek yang paling kecil Meminta tolong mengparti Bukan nama sebenarnya Untuk memperbaiki mesin canyuk air Yang mampet Terlihat wajah mengparti Tak seperti biasanya Ketika ia diberi tugas Oh iya Mangparti ini Tukang serabutan di kampungku Kadang dia disuruh nyadap gula Bersihin kebun Dan sebagainya Sesuai permintaan tolong dari tetangga Banyak yang suka meminta tolong Dengan Mangparti Karena beliau ini Tidak pernah mematok harga Ia selalu ikhlas diberi berapa saja Dan juga banyak warga Atau tetangga Yang puas dengan hasil kerja Mangparti ini Karena bisri melihat hal yang aneh Di wajah Mangparti Ia bertanya Parti Apakah kamu sakit? Kalau sakit gak apa-apa di Besok aja mesin canyunya dibetulkan Kelihatannya kamu pucat sekali tuh Dengan pelu yang bercucuran Sesekali Mangparti menyekah keringatnya Didahi Dan menjawab Gak apa-apa teh Memang dari kemarin badan saya Suka lemas tiba-tiba Mungkin kecapean Saya habis nyadap gula aren Di kebun Pak Eji Sambil tersenyum Yaudah Sebentar ya di Saya buatin kopi dulu Oh iya Kamu apa sudah sarapan parti? Kalau belum mau saya buatkan mie instan sekalian tidak? Tanya bisri kemudian Gak usah teh Gak apa-apa Lagian Saya sungkan Masa saya makan disini Tapi di rumah Istri sama anak saya Gak makan Jawab Mangparti datar Karena bisri yang kasihan Ia tetap memberikan Mangparti Semangkuk mie instan Dan kopi Bisri sangat paham Keadaan Mangparti Dan keluarganya ini Sangat memprihatinkan Bahkan bisri sempat melihat Ketika mereka berkumpul bersama Untuk makan siang Lauk yang dinikmatinya Hanya sedikit kangkung layu Yang didapat dari kebun orang Dan kerak nasi Yang selalu Mangparti dapat tiap hari Dari warga sekitar Ketika bisri menyuguhkan semangkuk mie instan Dan kopi Kepada Mangparti Tiba-tiba tetes air mata Mangparti Terjatuh Terima kasih banyak ya teh Teteh udah kasih saya kesempatan kerja Walaupun hanya memperbaiki sanyo air Kalau tidak Mungkin hari ini Saya dan keluarga Harus menahan lapar lagi Semoga kebaikan teh Dibalas sama Allah SWT Ya teh Ucap Mangparti Sebenarnya bisri Agak merasa aneh Dengan perilaku Mangparti Mangparti terkenal pendiam Apalagi harus sampai bercerita Dengan bercucuran air mata Tentang kehidupan keluarga yang pelik Ya udah Parti Sekarang istirahat dulu aja Nanti untuk keluarga di rumah Saya kasih beras Walaupun tidak seberapa banyak Dan mie instan ya Di luar dari upahmu Parti Jawab bisri sambil tersenyum Parti mengangguk Dan kembali berkali-kali Mengucapkan terima kasih Serta bersyukur kepada Allah Setelah hampir 3 jam Mangparti bergulat dengan mesin air Yang bermasalah itu Kemudian Mangparti memanggil bisri Kedalam rumah Permisi teh Tolong dicoba dulu ya Sekarang isi air sampai penuh Kalau sekitar 15 menit Masih mengalir deras airnya Berarti mesin sayungnya ini Sudah benar Oh iya Bentar ya di Jawab bisri Sambil menyalakan keran air Setelah dirasa semuanya Terlihat sudah normal kembali Bisri memberikan upah Kepada Mangparti Dan sekantong beras Serta beberapa bungkus mie instan Parti pun pamit Namun sebelumnya Ia berkata Ingin mampir ke rumah tetesum Untuk minta mengganti lampu rumahnya Yang seringkali putus bolam Selang 30 menit kemudian Ada suara teriakan minta tolong Dari rumah tetesum Tolong Tolong Sontak saja Bisri langsung berlari ke rumah tetesum Yang hanya berjarak 200 meter Disana bisri melihat Mangparti Sudah tergeletak lemas Bisri langsung menelpon tukang beca Langganannya untuk membawa Mangparti Ke puskesmas terdekat Naas Ketika sampai di puskesmas Nyawa Mangparti Sudah tidak terselamatkan Innalilewa innalileirociun Siang itu warga desa Cikubang Berduka Mangparti orang yang sederhana Telah berpulang Ada tangis harum Yang tak terbendung Di wajah kasih istri Mangparti Dan dua anaknya Yang masih kecil Masih dalam suasana duka Ada tiga orang pemuda yang sebut saja Namanya Doni Didit Dan Muliana Yang asik berbincang-bincang Hingga tak sadar ucapan mereka Didengar oleh warga Yang berkunjung untuk melihat Mangparti Emul Apa si Parti kena tumbal kakak iparnya Bino Tanya Didit Ya kan kemarin kamu tahu sendiri Pas kita berempat ke kuncan Yang dipilih dan berhasilkan Cuma si Bino Jawab Mul semakin serius Berarti benar-benar Ini kelakuan Bino Coba kita lihat aja dulu Kalau di keluarga Bino Ada yang meninggal lagi Sudah gak salah Ilmu pesugihan itu Sudah mengikat kontrak dengan Bino Timpal Doni Bus Kayan malah ngomongin orang yang udah meninggal Potong pembicaraan bisri Yang sedari tadi Terganggu mendengar suara mereka bertiga Bukannya diam Mereka bertiga seperti membuka air Apa yang telah mereka lakukan Tiga hari kemari Eh bisri Jujur saja Kita berempat awalnya iseng Ke hutan Majenang Buat cari pesugian Didit Doni Mulyana Dan Beno Nekat mencari pesugian Sampai ke Majenang Karena ajakan Beno yang yakin Dengan melakukan pesugian Akan merubah nasib keluarganya Sesampainya di sebuah hutan Majenang Mereka berjalan masuk ke dalam hutan Dengan mengikuti jalan setapak Yang licin Dan tibalah di sebuah gubuk Di sana ada seorang kakek-kakek Bungkuk Yang segera menyambut mereka berempat Dengan mewangian dupa dan kemenyan Menyengat penciuman Beno kemudian membuka percakapan Jika ia tahu tempat ini Dari salah seorang sahabatnya Yang sudah sukses di kota Bendung Sebagai pengusaha Si kakek kuncan hanya menganggup Dan menebak Oh jadi kalian berempat berminat Untuk mengikuti jejak dia Baiklah Jika memang kalian mau seperti itu Namun ada syaratnya Kalian berempat Harus bertapa di dalam kamar Selama 3 hari 3 malam Tanpa makan Dan minum Jangan pernah keluar dari kamar itu Sampai kalian melihat Ada sepasang ular emas Yang bercahaya Kalau kalian keluar Berarti kalian sudah gegar Disinilah niat Dan ketetapan hati kalian diuji Jika sudah berhasil Maka akan ada pengujian yang kedua Pengujian kedua Akanku beritahu Nanti Setelah kalian berhasil bertapa Sekarang Lekaslah kalian membasai tubuh kalian Dengan air di sumur tua Tak jauh dari sini Perintah si kakek kuncan Ketika mereka berempat Sedang membasu diri Di sumur tua Beno mengucapkan sesuatu Aku pasti bisa kaya raya Bosan rasanya selalu terinjak-injak Menjadi orang miskin Ucap Beno Sambil mengepalkan tangannya Penuh amaran Loh Ben Bukannya ibumu itu punya usaha Meminjam-minjamkan uang di kampung Pasti duitnya banyak dong Ben Kenapa gak minta modal aja dulu Ben Tanya Didit penasaran Sudah Did Bukannya dikasih modal Aku malah dimarah-marahin Dan diumpat dengan kasar Kata ibu Aku ini anak tidak berguna Hidup pun hanya menjadi beban keluarga saja Oleh karena itu Aku harus membuktikan kepada ibuku Dan juga semua yang sudah melihatku sebelah mata Jika aku ini bisa Dan layak menjadi kaya raya Ben Kalau seandainya kamu ini berhasil Siapa yang akan kamu bahagiakan Tanya mulia Ya jelas anak istriku Dan juga adikku Satu-satunya kasih Kasih adikku tidak pernah merasa hidup enak Walaupun ibu dan bapak Bisa dibilang berkecukupan Namun mereka sangat pelit Untuk kami anak-anaknya Andai saja ibu dan bapak Memberiku modal Mungkin aku tidak akan melakukan hal nekat ini Andai saja ibu dan bapak Tidak berlaku kejam Terhadap anak-anaknya Mungkin kasih Tidak harus merasa selalu kekurangan Setelah mereka selesai membasu diri Mereka berempat kembali ke dalam bubuk kakek kuncen itu Sang kakek kuncen kemudian membuka kamar kosong Untuk bertapa mereka berempat Si kuncen menjelaskan Jika nanti ketika bertapa Jangan kaget Apabila ada banyak godaan Yang akan mereka dengar Maupun mereka lihat Di kamar kosong itu Dan jawablah jika muncul sepasang ular emas Yang akan menanyakan apa keinginan dari mereka berempat Setelah dirasa sudah paham dengan apa yang mereka harus lakukan Kamar itu kembali ditutup Ada rasa takut dalam diri Tidit Mulyana Dan Doni Karena sebenarnya Mereka hanya penasaran Dengan ajakan Beno Bukan untuk meniatkan tekat Melakukan pesugian Berbeda dengan mereka bertiga Beno tampak kusuk Duduk bersilah Dan merapatkan kedua tangannya Di dada Singkat cerita Mereka berempat berhasil melewati ujian tahap pertama Mereka berempat sama-sama ditampaki Wujud sepasang ular emas Yang menanyakan keinginan mereka Dan ular emas itu Tiba-tiba menghilang Tak lama kemudian Si kuncen membuka pintu Selamat Kalian berempat Sudah berhasil Kini tahap ujian yang kedua Jawab si kuncen Sambil menyiapkan Empat gelas air putih Dan juga ada banyak buah-buahan Ditampak Untung mereka berempat makan Sebelumnya Kalian makan dan minum saja dulu ini Untuk mengembalikan tenaga kalian Yang sudah beberapa hari Tak makan dan tak minum Dengan lahap mereka berempat Memakan buah-buahan segar Yang tersedia Hingga habis tak tersisat Baiklah Kalian sudah kenyang makan dan minum Kini akan kujelaskan Ujian tahap kedua Kalian harus mencari burung Kelinci Atau hewan di hutan Yang bisa kalian makan Lalu hewan yang sudah tertangkap Kalian bawa kembali ke sini Mereka berempat kembali ke hutan Dan mencari hewan buruan Entah mengapa Saat mereka berburu Menurut Mul Hewan-hewan seolah mendekati mereka Sehingga dengan mudah Mul Didit Donnie Dan Beno Bisa segera kembali ke dalam gubuk Sembari membawa hewan buruannya Baiklah Perhatikan baik-baik Hewan buruan yang kalian bawa Tugas terakhir kalian adalah Membunuh hewan tersebut Dan memakannya Ketika mereka berempat menolak Ternyata empat hewan kelinci Yang dari hutan tadi Berubah menjadi orang Yang mereka sayangi Didit berkata Ia melihat istrinya Donnie melihat anak laki-lakinya Mul melihat ibunya Dan juga Beno Melihat anaknya Astagfirullahaladzim Teriak Didit Donnie Dan Mul kompak Namun Beno hanya terdiam Eh kalian Jangan pernah nyebut kata-kata itu Ataupun hal-hal yang berbau keagamaan disini Sekarang kalian bertiga Keluarlah Dari gubuk ini Tidak ada lagi yang bisa kalian cari Dukun itu mengamuk Dan mengusir mereka bertiga Didit Donnie dan Mul Langsung lari terkocor kacir Keluar dari hutan Segera kembali ke rumahnya masing-masing Tutup cerita mereka Kepada bisri Ah dasar sinting si Beno Dia berucap jika pesugihan ini Hanya sebuah bentuk penglaris Bukan pesugihan penumbal Empat Mul kesan Kepada dua temannya Iya Untung saja kita tidak berhasil Mengikat kontrak Bisa habis keluarga aku nanti Ungkap Didit Eh kalian berdua Merasa ada gangguan gak Selama tiga hari tiga malam bertapa Tanya Donnie Ada Don Aku merasa diantui Dan mendengar suara kuntilanak Belum lagi Aku merasa di kamar itu Seperti dipenuhi oleh desisan ular Jawab Mul mengingat-ingat Nah itu Yang juga aku rasakan Mul Cuma aku diam saja Karena dari awalkan Si kuncan itu sudah memberingati Jawab Didit menimpali Aku sih gak takut sama hal-hal seperti itu Justru yang aku takutkan itu Adalah ketika harus membunuh orang yang kita cintai Itu benar-benar hal yang tidak bisa aku lakukan Jawab Donnie Dari cerita mereka bertiga Bisri kemudian menyimpulkan Jika yang berhasil melakukan ritual pesugian itu Adalah Bino Namun Bisri tetap berpikir positif Dan tidak mau termakan omongan mereka Hei kalian ini Keluarga parti masih berdua Kalian bertiga malah sibuk bahas pesugian Gak enak Kalau sampai terdengar warga yang lain Hardik Bisri menimpali Ah ya sudahlah Bisri Kalau Bisri gak percaya Cuma saran kami bertiga Jika diberi makanan oleh Bino Lebih baik dibuang saja Kan kita gak tahu Bi Pesugian itu apakah akan memakan korban jiwa Dari keluarga Ataupun orang lain juga bisa Buktinya tuh Si parti meninggal secara misterius Ucap mereka bertiga Sambil berlalu pergi Bisri kemudian pulang ke rumah Setelah melayang Ia merasa tubuhnya letih siang itu Bisri langsung merebakkan badan Dan tidur siang Ada suara ketukan pintu Ketika dibuka Ternyata mengparti Assalamualaikum teh Saya mau minta tolong Kasih tau anak dan istri saya Untuk berhati-hati dengan Bino Bisri yang baru ingat mengparti Baru saja meninggal Langsung mengucapkan istifar Dan tak lama terbangun dari mimpinya Ah enggak Mungkin saya hanya kecapean Dan juga ucapan didit Doni Mulyana Terbawa dalam mimpi Bisri kemudian bangun Dari tempat tidur Dan ingin mengambil air minum Saat bisri lihat Pintu rumah sudah terbuka Degup jantung bisri mulai takaruan Ia membatin Apakah jika benar Bino tega melakukan pesugian Dan menumbalkan adik iparnya Kesokan harinya Bisri tak sengaja bertemu dengan Kokom Saat membeli sayur keliling Mereka berdua saling menyapa Dan entah mengapa Kokom membuka percakapan Pagi itu Yang membuat bisri agak sedikit bergidik Eh bisri Tau kan Parti baru meninggal Masa sih bi Semalam habis diurus jenazahnya Sama bapak Parti dateng bi Kerumah Saya tadinya enggak percaya Cuma apa ya Si bapak bohong Ucap Kokom semangat Loh Emang gimana ceritanya kom? Tanya bisri penasaran Jadi kata bapak Pas bapak mau masukin jenazah Parti Ke dalam liang lahat Yang dia lihat di lubang kuburan itu Penuh sama ular hitam Bapak sampai berkali-kali Setifar Bapak kan sudah pengalaman Bi Sama ngurusin jenazah Dari berbagai macam kasus Jadi bapak udah paham Kalau ini pasti korban pesugihan Bisri seketika terenyak Ia mengingat perkataan didik Doni Dan Mun Bisri membatin Ya Allah Semoga jiwa Parti Bisa diselamatkan Dan ditempatkan di tempat yang layak Kemudian Kokom menceritakan kembali Saat malam pintu rumahnya Diketuk-ketuk Saat dibuka ada Parti Yang sedang berdiri mematung Dengan wajah yang sangat pucat Parti tidak bicara apapun Dan langsung menghilang Bisri Kayaknya ada yang mau disampaikan Sama Parti deh Bi Ia namanya juga meninggal Karena tumbal Pasti penasaran Bi Uskom Gak baik kalau kita ngomongin Orang yang sudah meninggal Sudah Kita doakan saja Semoga Parti ini Meninggal dengan tenang Bungkas Bisri Kini cerita teror Parti Semakin menyeruak di kampung Bahkan sampai ke beberapa Perawat puskesmas Yang sempat memberikan Pertolongan pertama Pada Parti Eh Masa sih Parti ini meninggal Cuma gara-gara Kanti Bohlam Kata C. Sumzi Parti kesetrum Tapi setelah kemarin Kita cek kok Gak ada tanda-tanda Parti kesetrum ya Tanya Fajar Kepada Ilham Rekan perawatnya Ah kamu ini jar Namanya maut Kan Allah yang menentukan Mungkin bisa saja Parti itu Kena serangan jantung Karena kaget terkena Aliran listrik daya rendah Jawab Fajar Saat mereka berdua Bercakap-cakap Di ruang jaga Sewaktu si malam Tiba-tiba mereka Dikagetkan dengan Suara langkah kaki Yang berlari Mereka berdua Langsung mendekati Sumber suara Dan terbelalaklah Mata mereka Ketika yang mereka Lihat Adalah Parti Dengan dibungkus Kain kafan Menyerupai pocong Ilham Wajar Tolong saya Saya belum mati Di sisi lain Beno kakak ipar Parti Kini langsung Membangun toko Kelontong Yang besar Bahkan sampai Dua tingkat Beno pun memberikan Kasih adiknya Sebuah warung makan Mie ayam Tepat di sebelah Toko milik Beno Jelas saja Tingkah laku Beno Menjadi sorotan Orang di kampung Baru saja Selisih satu minggu Dari kematian Parti Keuangan Beno Secara tidak diduga-duga Melonjak drastis Padahal Beno ini Sama-sama kekurangan Awalnya Dan tanjelas Apa pekerjaannya Siang itu Sesaat Dhabis sholat Duhur Bisri dikagetkan Dengan suara Pengumuman masjid Innalilai Wa innalilai Rociun Pak Sobiring Ayah Beno meninggal Gumam Bisri Bisri langsung Segera melayat Ke rumah Orang tua Beno Belum sampai Di rumahnya Bisri melihat Ada kerumunan warga Yang memenuhi jalan Bisri perlahan masuk Di dalam kerumunan itu Sampai akhirnya Ia melihat Beno Sedang dimaki-maki Dan dipukuli oleh ibunya Dasar kamu Anak kurang ajar Bacingan Durhaka kamu Beno Kamu menumbalkan Ayahmu sendiri Beno Sekarang Cepat pergi dari kampung ini Beno Suara tangis dan teriakan Ibu Beno kemudian Diikuti oleh suara Para warga desa Yang meminta Beno Untuk pergi dari Kampung Cikubang Warga mengetahui Beno melakukan Pesukian Dari Didit Doni Dan Moon Sedangkan sang ibu Mengetahui Beno melakukan Pesukian Karena kejujuran Beno sendiri Ibu Beno pun Sesekali berteriak Jika suaminya Mati karena Digikit oleh Ular hitam misterius Karena merasa terdesak Beno akhirnya Pergi dari kampung itu Dengan amarah Yang membara Awas kalian Kalian akan Menangung akibatnya Setelah itu Beno tak pernah Terlihat lagi Di kampung Namun sepertinya Ritual praktek Pesukian itu Tetap berlanjut Pekerja bangunan Yang membangun Toko Kelontong Milik Beno Tiba-tiba terjatuh Dan meninggal Oleh karena Demikian Atas emosi Warga Toko Kelondong Yang hampir Rambung itu Rame-rame ditutup Menggunakan papan Dan kayu Selain itu Masih banyak warga Yang kesurupan Almarhum parti Mereka mengaku Awalnya melihat Parti yang berkentayangan Dengan terlilit Kapan Namun sebagian Berkata Mereka melihat Parti Dengan keadaan Yang pucat pasi Kasi Mantan istri Parti Dan juga Beno Kini yang berbalik Menjadi bulan-bulanan warga Warga meminta Kasih dan anaknya Harus ikut pergi Dari kampung itu Karena hanya Menebar teror Dari Almarhum Parti Warga akhirnya Bisa kembali Menghirup Nafas lega Saat Kasih dan anaknya Pindah ke Cerebon Kota Asli Parti Tak lama Ibu Beno Meninggal secara Misterius Hingga pada akhirnya Rumah orang tua Beno kosong Naas Saat kematian Ibu Beno Tak ada satupun Sanak saudara Atau anak-anaknya Yang ikut Melayat Simpang siur Kabar mengenai Beno Yang katanya Sudah memiliki Usaha toko Di kota besar Ada beberapa Kabar burung Yang terdengar Jika karyawan Beno Setiap tahunnya Pasti ada saja Yang meninggal Namun kabar itu pun Belum bisa terbukti Keapsaan ceritanya Nah Mungkin itu saja Cerita dari Pesukian penumbal Keluarga Yang benar-benar Terjadi di kampungku Dan membuat Geger warga setempat Nah itulah Cerita nyata Yang baru saja Mimin bawakan Semoga apa yang baik Dari cerita ini Bisa diambil Sebagai contoh kehidupan Dan Mimin Mau ngucapin Banyak terima kasih Buat semua Yang sudah Meluangkan waktunya Membaca dan Menyimak Trit-trit horror Mimin Itulah akhir cerita Dari pesukian Penumbal keluarga Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe